Tahan tidak berkurang sama sekali darahnya Karena masih ada beri-beri yang mereka ambil ya This is the final stretch Ditembak-tembak begitu saja harus tumbang Tiranitar sebentar lagi Walaupun sudah menggunakan unite move-nya Darahnya lumayan ngocor ke bawah Colton Clay Fable harus tumbang disini Harus sedikit berhati-hati Tuh, 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 tuh BG sekali lagi Berhasil mengambil green Langsung maju ya Langsung maju saja fokus Karena Regieleki sudah berhasil masuk Ini poin yang bahaya sekali Walaupun tim SKP sekarang mencoba Untuk menumbangkan si Rayquaza Selisih poinnya terlalu jauh Terlalu jauh selisih poinnya ya Beda satu digit Tapi apakah disini bisa kamper kira-kira Kita lihat ya Masih memungkinkan tapi sangat sulit Sekarang tugasnya MYS tinggal jagain soalnya Betul, betul, betul Pinter sekali tim MYS tadi menggunakan Moment dimana Regieleki masuk ke tengah Di atas sudah habis Itu udah kayak checkmate ya Iya, checkmate Checkmate-nya disitu ya Gila, luar biasa 600 poin, begitu dominan Walaupun Rayquaza diambil Dan tim SKP memberikan poin Nampaknya sulit sekali Sulit sekali Ini kalaupun Tyranitar sama Blisinya scoring Masih belum nyampe Bener Ini Nightview Foxy sih Diluar dulu Ternyata tidak hanya Mew-nya yang mengganggu Kita pun dari kemen Lihat Aegis Lysinya juga sangat mengganggu Lihatlah sekarang dia masih ada Tidak yang lebih mengganggu Side weapon-nya Banyak banget ya Ini gak pernah nyangka ya Lemparan BG itu bisa sesakit itu Bahkan Tyranitar yang kita tahu tebel Kena BG gak bisa ngapa-ngapain Iya Wah Ini udah bener-bener tinggal dijagain sih Tembak-tembak BG aja terus Iya Tembakan BG yang begitu sakit Lihat begitu dominan sekali Ditambah lagi oleh Nightview Foxy Yang loncat ke depan Nembak BG lagi Del Foxy juga memberikan damage Saras yang begitu luar biasa Mau dipakain black hole pun juga Tidak apa-apa ya Langsung tembak terus pokoknya Tentu-tentu 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 Satu-tentu 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 Baru nongka Wah Gila Dominan ya Dominan sekali Dominan sekali Luar biasa Tim MYS Begitu dominan Kita akan lihat poinnya Sebentar lagi Moment-moment akhir Gak sempet scoring ya Wow Wow Inilah hasil finalnya Dari awal Gak dikasih ya Night New Foxy 90 skornya ya MVP 99 skor 11 knockout 10 assist 10 assist luar biasa loh Wow Itu sakit banget Dan Yang juga memberikan assist yang luar biasa 14 assist yang begitu mengacak-acak di MSKV Nanti kita harus lihat tuh Night New Foxy Damage taken-nya berapa Iya Night New Foxy damage taken-nya berapa Bener juga Itu ya Itu yang bikin penasalan sih Sight searchnya gak lepas loh Gak bisa ngapa-ngapain loh Sight searchnya tadi itu Iya Bener-bener dijagain sama Clivable Ketahan banget Bahkan mudok aja harus kerja keras banget Untuk nge-supportnya Biuh nih Harus support Tiranitar atau siapa Karena damage-nya dari Tiranitar begitu besar Dan damage second-nya 122 ribu Wow 122 ribu Recovery-nya 88 ribu ya Wah Gila Ini siapa yang menyangka Gridon teman-teman Gak ada yang menyangka ya Akan ada Gridon di high level play Turnamen play kayak gini Sangat mendominasi lagi Gridon-nya ya Dan dia kayaknya dapet support dari power swap-nya si ini ya Mr. Mime ya Yap bener banget Tapi dia sendiri aja gak heal-nge-heal udah kenceng banget Iya Gak knockout-knockout loh dari tadi Double stack Double stack juga Ketemu lawannya sama si Guard of Fire Masih gak bisa ngapa-ngapain ya di atli gamenya bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Wah Sakti loh Ini sih serem banget Serem sih Barusan dominating banget sih Ini Wah game ketiga pasti Akan jauh-jauh lebih ini lagi ya Lebih mendebarkan lagi ya Lihat Menominasi full Full Team MYS Ini yang seremnya tim MYS Game pertama dia boleh kalah Game kedua game ketiga nih Wah ini dia ya Kita tinggal lihat SKP apakah di game ketiga Bisa mematahkan strategi dari MYS Karena butuh Gimana ya SKP walaupun tadi Dia pick Sighter gitu Sighter kasih lah gak apa-apa Lu pake Sighternya kasih pake Iya MYS tuh langsung Dari band picknya udah keliatan banget tuh Mereka udah tau Pokemon apa yang mereka gak boleh kasih ke lawannya Betul Clevable Langsung diamankan Langsung diamankan Jadi lu kalau mau pake Dodrio pun juga masih bisa ketahan juga ya Betul Lu pake Sighter kasih Sighternya Ketahan sama Gravitinya Iya Paling tadi kita udah lihat secara statistik Clevable Memang yang paling banyak menang Iya bener ya Kayaknya memang Pokoknya ada win rate tertinggi ya Pilih Clevable win rate nya jadi naik Iya Serem loh Kayaknya pulang beli Clevable deh Clevable naik Iya saya menyesal kenapa saya fixable eye daripada Clevable Ini ya Wah sangat mendominasi Sangat sangat dominasi Dari early game gak dikasih kendor Sampai terakhir ya Ini Wow sih Itu lihat tuh 68 dari menit 4 68 Wah Gak bisa ngapain Dan kita akan lihat highlight nya ya Sebentar lagi ya Begitu dominannya mereka Tim MYS disini Kalau kita lihat Mr. Mime dan juga lihat Ballot Seat Lemparan Ballot Seat yang begitu sakit Tuk 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 Itu Tyranita Gak bisa ngapain-ngapain loh Gak nge-support sama Blizzie nya sama sekali Dan disitu juga ada Apa Fenty of Firework dari ini ya Fenty of Firework Bener-bener Mengunci semuanya disitu terkena damage Mau berusaha bagaimanapun Sudah masuk sudah diberikan telur oleh Blizzie Tetap aja darahnya tuh ngocor abis Gara-gara apa Cuma gara-gara dua Mursifu Sama lempar biji Iya udah Terus tinggal ditutup Tuk Tembak sekali Ini tum Mystical Fire terakhir Bener-bener big Terus disini juga Unite Move Fensiful Fireworks Langsung ya Kelar semuanya Peggy Steel juga aman Luar biasa sih Mystical Fire dan juga Ini ya Fensiful Fireworks ya Fensiful Fireworks itu sih Sakit banget sih Bener-bener Tadi sebenarnya kita lihat Yang juga memegang pelan penting Dia di belakang mungkin Memang gak gitu kelihatan Tapi selalu dia finish off everything Bener-bener Komposisi timnya ya Komposisi timnya bener-bener Bagus sih M.Y.S. ini Betul Sedangkan S.K.V S.K.V juga sebenarnya gak jelek-jelek banget Gak jelek Gak jelek Cuma telacak-acak aja sama Ini ya Greden-nya Kala Delight Iya Kala Delight Kala Delight Tadi kalau seandainya Rals-nya Lebih berkembang Gak ketemu Greden Iya Mungkin beda cerita Bisa Bisa Karena tadi memang Ujung-ujung